Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC fokus memperbaiki transisi permainan yang dirasa berjalan belum begitu baik dalam dua pertandingan yang sudah dilakoni kontra Persik Bandung dan Dewa United FC pada gelaran Liga 1 Indonesia musim 2023 Pada pekan selanjutnya, Singo Edan akan menjalani laga syarat gengsi bertajuk derbi jatim melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri Asisten pelatih Arema FC, Iputu Gede Sui Santoso menjelaskan bahwa fokus utama tim pelatih adalah memperbaiki transisi permainan Dia berharap saat melawan Persik Kediri, transisi permainan timnya dapat berjalan dengan baik saat menyerang maupun bertahan Arema FC banyak memetik pelajaran berharga terkait transisi permainan tim sesuai laga melawan Persik Bandung Pekan lalu yang berakhir dengan skor imbang 3-3 Yang diperbaiki lebih ke transisi terutama 3 gol yang terjadi saat melawan Persik, dari bertahan ke menyerang Transisi menjadi fokus utama kita, kata Iputu Gede seperti dikutip dari laman resmi Liga Indonesia Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga